Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Chelsea Green Febrantinasi Tumorang dari kelas Mais 2B. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang The Design of the Tax System atau Desain Sistem Pajak. Al Scarface Capone adalah seorang gangster dan bus kejahatan tahun 1920-an yang terkenal kejam. Ia tidak pernah dihukum padahal banyak kejahatan kekerasan yang ia lakukan. Namun pada akhirnya dia masuk menjara karena penggelapan pajak. Dia telah mengabaikan pengamatan Ben Franklin bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Ketika Franklin membuat klaim ini pada tahun 1789, orang Amerika rata-rata menyumbang 5% dari pendapatan mereka ke pajak sampai beberapa ratus tahun kemudian. Namun selama abad ke-20, pajak menjadi semakin penting dalam kehidupan warga Amerika Serikat pada umumnya. Saat ini semua pajak yang digabungkan termasuk pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan perusahaan, pajak gaji, pajak penjualan, pajak properti menggunakan sekitar 1.3 dari pendapatan rata-rata orang Amerika. Di banyak negara Eropa, biaya pajak bakal lebih besar. Pajak tidak bisa dihindari karena kita sebagai warga negara mengharapkan pemerintah bisa menyediakan berbagai barang dan jasa kepada kita. Dua bab sebelumnya menjelaskan salah satu dari 10 prinsip ekonomi dari bab satu, yaitu pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Ketika pemerintah memperbaiki eksternalitas seperti pelusui udara, lalu menyediakan barang publik seperti pertahanan nasional, atau mungkin mengatur penggunaan sumber daya bersama seperti ikan di danau publik. Hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun kegiatan ini memerlukan banyak biaya. Agar pemerintah dapat bekerja dan memberikan fasilitas lainnya, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan melalui perpajakan. Dalam bab ini kita membahas desain sistem pajak. Kita mulai dengan tinjauan keuangan pemerintah Amerika Serikat. Ketika berpikir tentang sistem pajak, akan berguna untuk mengetahui beberapa fakta dasar tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan dan membelanjakan uang. Kemudian mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Kebanyakan orang setuju bahwa sistem pajak harus menjadi baik, efisien, dan adil. Akan tetapi seperti yang akan kita lihat, menyatakan tujuan-tujuan ini lebih mudah daripada mencapainya. Pendapatan pemerintah sebagai presentase dari Bruce Domestic Product atau GDP. Berapa pendapatan negara yang diambil pemerintah sebagai pajak? Gambar ini menunjukkan pemerintah termasuk federal, negara bagian, dan pemerintah lokal sebagai suatu presentase dari jumlah pendapatan untuk ekonomi Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa perang pemerintah telah tumbuh secara substansial pada tahun 1902. Pemerintah mengumpulkan 7% dari total pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, lalu pemerintah telah mengumpulkan sekitar 30%. Dengan kata lain, seiring dengan pertumbuhan pendapatan ekonomi, pendapatan pemerintah dari perpajakan semakin meningkat. Penerimaan pajak pemerintah pusat sebagai prosen dari Bruce Domestic Product atau GDP. Tabel ini membandingkan beban pajak untuk beberapa negara besar yang diukur dengan pendapatan pajak pemerintah sebagai presentase dari total pendapatan negara. Amerika Serikat berada di tengah-tengah tabel. Beban pajak Amerika Serikat rendah dibandingkan dengan banyak negara-negara Eropa, tetapi tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di seluruh dunia. Negara-negara yang ekonomi kurang berkembang, seperti India, memiliki beban pajak relatif rendah. Fakta ini konsisten seperti pada gambar tentang beban pajak yang terus meningkat. Dari waktu ke waktu ketika suatu negara semakin kaya, pemerintah biasanya mengambil bagian pendapatan yang lebih besar dalam pajak. Ukuran keseluruhan pemerintahan hanya menceritakan sebagian dari cerita. Di balik angka total dolar, terletak ribuan keputusan individu tentang pajak dan pengeluaran. Untuk memahami keuangan pemerintah lebih lengkap, mari kita lihat bagaimana totalnya dipecah menjadi beberapa kategori besar. Pemerintah Federal Pemerintah Federal Amerika Serikat mengumpulkan sekitar 2 per 3 dari pajak dalam perekonomian mereka. Lalu mereka mengumpulkan uang ini dalam beberapa cara, dan mereka menemukan lebih banyak cara untuk membelanjakannya. Sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Federal adalah pajak penghasilan individu. Mendekati tanggal 15 April setiap tahunnya, hampir setiap keluarga Amerika mengisi formulir pajak untuk menentukan berapa banyak pajak penghasilan yang harus dibayar pada pemerintah. Setiap keluarga diwajibkan untuk melaporkan pendapatannya dari semua sumber, yaitu seperti upah dari bekerja, bunga tabungan, dividen dari perusahaan di mana ia miliki saham, lalu keuntungan dari setiap usaha kecil yang dijalankannya, dan sebagainya. Kewajiban pajak keluarga atau berapa banyak hutangnya didasarkan pada total pendapatannya. Kewajiban pajak sehubungan dengan membayar pajak penghasilan, kewajiban pajak individu atau berapa banyak dia berhutang didasarkan pada total pendapatan. Kewajiban pajak penghasilan keluarga tidak hanya sebanding dengan pendapatan, sebaliknya, undang-undang membutuhkan perhitungan lebih rumit. Penghasilan terkena pajak dihitung sebagai total pendapatan dikurangi jumlah berdasarkan jumlah tanggungan, terutama anak-anak, dan dikurangi pengeluaran tertentu seperti pembayaran bunga hipotek, pembayaran pajak negara bagian dan lokal, dan pemberian amal. Pajak penghasilan perorangan Tabel ini menyajikan tarif pajak marginal. Tarif pajak yang diterapkan pada setiap dolar tambahan pendapatan. Karena tarif pajak marginal naik seiring dengan kenaikan pendapatan, keluarga penghasilan lebih tinggi membayar presentasi yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Perhatikan bahwa setiap tarif pajak dalam tabel hanya berlaku untuk pendapatan dalam kisaran yang terkait, bukan untuk seluruh pendapatan seseorang. Misalnya, seseorang dengan pendapatan $1 juta masih membayar hanya 10% dari $8.375 pertama. Kemudian dalam bab ini kita akan membahas sistem atau konsep tarif pajak marginal lebih lengkap. Pemerintah federalan pajak Pajak penghasilan individu adalah pajak gaji. Pajak penggajian adalah pajak atas upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Pajak asuransi sosial adalah pendapatan dari pajak yang dialokasikan untuk membayar jaminan sosial dan Medicare. Medicare adalah program kesehatan pemerintah untuk lansia. Cukai pajak. Pajak atas barang-barang tertentu seperti bensin, rokok, dan minuman berokohol. Tabel ini menunjukkan penerimaan pemerintah federal pada tahun 2009. Penerimaan total tahun itu adalah $2.105 miliar, jumlah yang sangat besar, sehingga sulit untuk dipahami. Untuk menurunkan angka ini, kita dapat membaginya dengan ukuran penduduk Amerika Serikat, yaitu sekitar $307 juta di 2009. Kemudian, kita dapat temukan bahwa Amerika rata-rata membayar $6.846 untuk pemerintah federal. Tabel ini menyebut pendapatan pajak asuransi sosial, karena pendapatan dari pajak ini dialokasikan untuk membayar jaminan sosial dan Medicare. Tabel ini menunjukkan juga bahwa rata-rata orang Amerika membayar $2.899.000 dalam pajak asuransi sosial pada tahun 2009. Besaran berikutnya, tetapi jauh lebih kecil daripada pajak penghasilan perorangan atau pajak asuransi sosial adalah pajak penghasilan badan. Sebuah korporasi adalah bisnis mengatur untuk memiliki eksistensi hukum sendiri yang berbeda dan terpisah dari pemiliknya. Pemerintah mengenakan pajak kepada setiap perusahaan berdasarkan labanya. Jumlah yang terima perusahaan untuk barang dan jasa yang mereka jual dikurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Perhatikan bahwa laba perusahaan pada dasarnya dikenakan pajak dua kali. Mereka dikenakan pajak sekali oleh para korporasi pendapatan pajak saat ini. Perusahaan mendapatkan yang keuntungan. Mereka yang dikenai pajak yang kedua kalinya oleh para individu pendapatan pajak ini. Perusahaan menggunakan keuntangan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Pada tahun 2003, tarif pajak atas pendapatan dividen diturunkan menjadi 15% sebagian untuk mengkompensasi pajak berganda ini. Kategori terakhir yaitu lainnya. Pada tabel ini membentuk 8% dari penerimaan. Ini kategori termasuk cukai pajak yaitu seperti barang-barang seperti bensin, rokok, dan minuman berakohol. Tanda terima dari pemerintah federal. Pajak penghasilan pribadi 43%, pajak penghasuransi sosial 42%, pajak perusahaan 7%, pajak cukai 4%, dan pajak lainnya adalah 8%. Pengeluaran pemerintah meliputi pembayaran transfer dan pembelian barang dan jasa publik. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah yang tidak dilakukan dengan imbalan barang atau jasa. Pembayaran transfer merupakan pengeluaran pemerintah terbesar. Pengeluaran pemerintah federal, kategori biayanya yang pertama, keamanan sosial, pertahanan nasional, bunga bersih, pendapatan keamanan, Medicare, kesehatan, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah federal 2009 Tabel ini menunjukkan pengeluaran pemerintah federal pada tahun 2009. Total pengeluaran adalah 3.518 miliar dolar atau 11.441 ribu per orang. Tabel ini juga menunjukkan bagaimana pengeluaran pemerintah federal dibagi di antara kategori utama. Kategori terbesar pada tabel ini adalah jaminan sosial. Kategori pengeluaran terbesar kedua adalah pertahanan nasional. Ini termasuk kedua gaji personil militer dan pembelian peralatan militer seperti senjata, jet, tempur, dan kapal perang. Pengeluaran untuk pertahanan nasional berfluktuasi dari waktu ke waktu karena ketegangan internasional dan perubahan iklim politik. Kategori ketiga dalam tabel adalah bunga bersih. Kategori keempat, pengeluaran untuk jaminan berpendapatan termasuk pembayaran transfer kepada keluarga miskin dan pengangguran. Kategori kelima adalah rencana kesehatan pemerintah untuk klansia. Kategori keenam dalam tabel adalah pengeluaran kesehatan lainnya yang meliputi Medicaid, yaitu program kesehatan federal untuk orang miskin. Dan pengeluaran untuk penelitian medis. Lalu yang terakhir ada kategori lainnya. Pengeluaran pemerintah federal tahun 2009. Keamanan sosial 19%, pertahanan 19%, bunga bersih 5%, keamanan pendapatan 15%, Medicare 12%, kesehatan 9%, dan lainnya 20%. Kondisi keuangan anggaran federal. Defisit anggaran terjadi ketika ada kelebihan pengeluaran pemerintah atas penerimaan pemerintah. Pemerintah membiaya defisit dan meminjam dari masyarakat. Kondisi keuangan anggaran federal. Surplus anggaran terjadi ketika penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluaran pemerintah. Surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi hutang pemerintah. Pemerintah negara bagian dan lokal mengumpulkan sekitar 40% dari pajak yang dibayarkan. Penerimaan pemerintah negara bagian dan lokal. Ada pajak penjualan, pajak properti, pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan badan, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah negara bagian dan daerah. Itu mengeluarkan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, jalan raya, dan lain-lain. Penerimaan pemerintah negara bagian dan lokal tahun 2007. Pemerintah negara bagian dan daerah mengumpulkan sekitar 40% dari semua pajak yang dibayarkan. Mari kita lihat bagaimana mereka memperoleh pendapatan pajak dan bagaimana mereka membelanjakannya Tabel ini menunjukkan penerimaan pemerintah negara bagian dari lokal dan lokal Amerika Serikat Total penerimaan untuk tahun 2007 adalah Rp2.329.000.000 atau Rp7.574.000.000 per orang Tabel ini juga menunjukkan bagaimana jumlah ini pecah menjadi berbagai jenis pajak Dua pajak terpenting bagi pemerintah negara bagian dan lokal adalah pajak penjualan dan pajak properti Bersama-sama kedua pajak ini menghasilkan lebih dari sepertiga dari semua penerimaan pemerintah negara bagian dan lokal Pemerintah negara bagian dan lokal juga membuat pajak penghasilan individu dan perusahaan Dalam banyak kasus pajak pendapatan negara bagian dan lokal mirip dengan pajak pendapatan federal Dalam kasus lain mereka sangat berbeda sebagai contoh Beberapa negara bagian mengenakan pajak pendapatan dari upaya yang lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh dalam bentuk bunga dan dividen Beberapa negara bagian tidak mengenakan pajak penghasilan sama sekali Pemerintah negara bagian dan lokal juga menerima dana yang cukup besar dari pemerintah federal Sampai batas tertentu kebijakan pemerintah federal untuk membagi pendapatannya dengan pemerintah negara bagian Mendistribusikan kembali dana dari negara bagian berpenghasilan tinggi ke negara bagian berpenghasilan rendah Pengeluaran pemerintah negara bagian dan daerah tahun 2007 Table ini menunjukkan total pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal pada tahun 2007 Dan perinciannya di antara kategori-kategori utama Sejauh ini pengeluaran tunggal terbesar untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah pendidikan Pemerintah daerah membayar sekolah umum yang mendidik sebagai besar siswa dari taman kenang-kenang hingga sekolah menengah Pemerintah negara bagian berkontribusi untuk mendukung universitas negeri Pada tahun 2007 pendidikan menyumbang sekitar sepertiga dari pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal Kategori pengeluaran terbesar kedua adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembayaran transfer kepada masyarakat miskin Kategori ini mencakup beberapa program federal yang dikelola oleh pemerintah negara bagian dan lokal Kategori berikutnya adalah jalan raya yang meliputi pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada Kategori lainnya pada tabel ini mencakup banyak kelayanan tambahan yang disediakan oleh pemerintah negara bagian dan lokal Seperti perpustakaan, polisi, pembersihan, sampah, penindungan kebakaran, pemeliharaan taman, dan pembersihan salju Pembuat kebijakan memiliki dua tujuan dalam merancang sistem perpajakan Yang pertama ada efisiensi dan keadilan Pajak dan efisiensi Satu sistem pajak lebih efisien daripada yang lain jika meningkatkan jumlah pendapatan yang sama Dengan biaya yang lebih kecil bagi pembayar pajak Berapa biaya pajak bagi pembayar pajak? Ya yang paling ketara adalah pembayaran pajak itu sendiri Transfer uang dari pembayar pajak kepada pemerintah itu merupakan fitur yang tak terelakkan dari setiap sistem perpajakan Nama pajak juga membebankan dua biaya lain Yang coba dihindari oleh kebijakan pajak Yang dirancang dengan baik atau paling tidak menimalkan Yang pertama kerugian bobot mati yang dihasilkan ketika pajak mendistorsi keputusan yang dibuat orang Lalu yang kedua beban administrasi yang pembayar pajak tanggung karena mereka mematuhi undang-undang pajak Sistem pajak yang efisien adalah sistem yang membebankan kerugian bobot mati yang kecil dan beban administrasi yang kecil Biaya pajak bagi pembayar pajak Ada pembayaran pajak itu sendiri, kerugian bobot mati, beban administrasi Beban mati dan perpajakan Salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah bahwa orang menanggapi insentif Dan ini termasuk insentif yang diberikan oleh sistem pajak Jika pemerintah mengenakan pajak es krim, orang akan makan lebih sedikit es krim dan lebih banyak makan yogurt buku Jika pemerintah mengenakan pajak atas perumahan, orang-orang tinggal di rumah yang lebih kecil Dan menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka untuk hal lain Jika pemerintah mengenakan pajak pendapatan tenaga kerja, orang bekerja lebih sedikit dan menikmati lebih banyak waktu luang Karena pajak meristorsi insentif, pajak menimbulkan kerugian bobot mati Seperti yang pertama kita bahas di bab 8 Kerugian beban mati pajak adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pembayar pajak Yang melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh pemerintah Kerugian beban pajak adalah inefisiensi yang diciptakan oleh pajak Karena orang mengalokasikan sumber daya sesuai dengan insentif pajak daripada biaya Dan manfaat sebenarnya dari barang dan jasa yang mereka beli dan jual Beban administratif Pada tanggal 15 April, Anda mungkin akan pusing bagaimana mengisi formulir pajak Beban administrasi dari sistem perpajakan adalah bagian dari inefisiensi yang diciptakan Beban ini tidak hanya mencakup waktu yang dihabiskan pada awal April untuk mengisi formulir Tetapi juga waktu yang dihabiskan sepanjang tahun untuk menyimpan catatan untuk tujuan perpajakan Dari sumber daya yang harus digunakan pemerintah untuk menegakkan undang-undang perpajakan Banyak pembayar pajak, terutama yang berada dalam kurang pajak yang lebih tinggi, memperkerjakan pengecara pajak atau mungkin angkuntan untuk membantu mereka dengan pajak Tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata Ketika membahas efisiensi dan pemelataan pajak penghasilan, para ekonom membedakan antara dua pengertian tarif pajak, rata-rata dan marginal Tarif pajak rata-rata adalah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan total pendapatan Tarif pajak marginal adalah pajak tambahan yang dibayarkan untuk 1 dolar tambahan pendapatan Pajak lamsam atau pajak jumlah bulat, misalkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4.000 dolar pada setiap orang Artinya, setiap orang berhutang dalam jumlah yang sama, terlepas dari penghasilan atau tindakan apapun yang mungkin dilakukan seseorang Pajak semacam itu disebut dengan pajak lamsam atau pajak jumlah bulat Pajak jumlah bulat begitu efisien, alasannya adalah efisiensi hanya satu tujuan dari sistem pajak Pajak jumlah bulat akan mengambil jumlah yang sama dari si miskin dan si kaya Suatu hasil yang kebanyakan orang anggap tidak adil untuk memahami sistem pajak yang kita amati Karena kita harus mempertimbangkan tujuan utama lain dari kebijakan pajak yaitu pemerataan Pajak dan ekuitas Jika kita bergantung pada pemerintah untuk menyediakan beberapa barang dan jasa yang kita inginkan Pajak harus dibebankan kepada seseorang Pada bagian ini, kita dapat mempertimbangkan kesetaraan sistem pajak Bagaimana seharusnya beban pajak dibagi di antara penduduk Bagaimana kita mengevaluasi apakah sistem pajak itu adil Semua orang setuju bahwa sistem pajak harus adil Tetapi, ada banyak ketidaksepatan tentang apakah arti keadilan Dan bagaimana keadilan sistem pajak dapat dinilai Prinsip perpajakan ada dua Prinsip manfaat Prinsip pemampuan membayar Prinsip manfaat Salah satu prinsip perpajakan disebut prinsip manfaat Menyatakan bahwa masyarakat harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang diterimanya dari pelayanan pemerintah Prinsip ini mencoba membuat barang publik mirip dengan barang pribadi Contohnya adalah pajak bensin Di beberapa negara bagian, pendapatan dari pajak bensin digunakan untuk membangun dan melihara jalan Karena yang membeli bensin adalah orang yang sama yang menggunakan jalan raya Pajak bensin mungkin dipandang sebagai cara yang adil untuk membayar layan pemerintah ini Prinsip kemampuan untuk membayar Cara lain untuk mengevaluasi keadaan sistem pajak disebut prinsip kemampuan membayar Yang menyatakan bahwa pajak harus dikenakan pada seseorang sesuai dengan seberapa baik orang tersebut dapat memikul beban Prinsip ini terkadang dimenalkan oleh klaim bahwa semua warga negara harus melakukan pengorbanan yang sama untuk mendukung pemerintah Prinsip kemampuan untuk membayar mengarah pada dua gagasan wajar tentang ekuitas Ekuitas vertikal dan ekuitas horizontal Ekuitas vertikal Ekuitas vertikal menyatakan bahwa pembayar pajak dengan kemampuan membayar pajak yang lebih besar harus memberikan kontribusi dalam jumlah yang lebih besar Misalnya, orang dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar lebih dari orang yang berpendapatan yang lebih rendah Keadilan vertikal adalah sistem pajak alternatif Pajak profesional adalah pajak di mana pembayar pajak berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah membayar faksi pendapatan yang sama Pajak regresif adalah pajak di mana pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka daripada pembayar pajak yang berpenghasilan rendah Pajak progresif adalah pajak di mana pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian besar pendapatan mereka daripada pembayar pajak berpenghasilan rendah Tiga, sistem pajak Dalam setiap kasus, pembayar pajak dan pendapatan lebih tinggi membayar lebih banyak, namun sistem berbeda dalam seberapa cepat pajak naik dengan pendapatan. Sistem pertama disebut profesional, karena semua pembayar pajak membayar fraksi pendapatan yang sama. Sistem kedua disebut regresif, karena pembayar pajak penghasilan tinggi membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka, meskipun mereka membayar jumlah yang lebih besar. Sistem ketiga disebut progresif, karena pembayar pajak penghasilan tinggi membayar sebagian besar pendapatannya. Manakah dari ketiga sistem pajak ini yang paling adil? Tidak ada jawaban yang jelas, dan teori ekonomi tidak menawarkan bantuan apapun untuk mencoba menemukannya. Kesetaraan seperti keindahan ada di mata yang melihatnya. Bupan pajak federal, tabel ini menyajikan beberapa data tentang bagaimana semua pajak federal didistribusikan di antara kelas pendapatan. Untuk menyusun tabel ini, keluarga diurutkan menurut pendapatan mereka, dan ditempatkan ke dalam lima kelompok dengan ukuran yang sama, yang disebut quintel. Tabel tersebut juga menyajikan data tentang 1% orang Amerika terkaya. Kolom kedua dari tabel menunjukkan pendapatan rata-rata setiap kelompok. 1 per 5 keluarga termiskin memiliki pendapatan rata-rata 17.200 dolar, dan 1 per 5 terkaya memiliki pendapatan rata-rata 248.400 dolar. 1% terkaya memiliki pendapatan rata-rata lebih dari 1,7 juta dolar. Kolom tabel berikutnya menunjukkan pajak total sebagai persentase dari pendapatan. Seperti yang dapat kita lihat, sistem pajak federal Amerika Serikat bersifat progresif. 1 per 5 keluarga termiskin membayar 4,3% dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak, dan 1 per 5 terkaya membayar 25,8%. 1% teratas membayar 31,2% dari pendapatan mereka. Kolom keempat dan kelima membandingkan distribusi pendapatan dan mendistribusi pajak. Kuintel termiskin menghasilkan 3,9% dari semua pendapatan, dan membayarkan 0,8% dari semua pajak. Kuintel terkaya memperoleh 55,7% dari semua pendapatan, dan membayar 69,3% dari semua pajak. 1% terkaya menghasilkan 18,8% dari semua pendapatan, dan membayar 28,3% dari semua pajak. Ekuitas horizontal Ekuitas horizontal adalah gagasan bahwa membayar pajak dengan kemampuan yang sama. Untuk membayar pajak harus membayar jumlah yang sama. Misalnya, 2 keluarga dengan jumlah tanggungan yang sama, dan pendapatan yang sama. Yang tinggal di bagian negara yang berbeda harus membayar pajak federal yang sama. Pajak pernikahan Perkawinan mempengaruhi kewajiban pajak pasangan, di mana undang-undang perpajakan memperlakukan pasangan yang sudah menikah, sebagai pembayar pajak yang tunggal. Ketika pasangan menikah, mereka berhenti membayar pajak sebagai individu, dan mulai membayar pajak sebagai keluarga. Jika masing-masing memiliki pendapatan yang sama, total kewajiban pajak mereka meningkat ketika mereka menikah. Insiden pajak dan ekuitas pajak Kesulitan dalam merumuskan kebijakan pajak adalah menyeimbangkan tujuan efisiensi dan pemerataan yang sering bertentangan. Studi tentang siapa menanggung beban pajak sangat penting untuk mengevaluasi ekuitas pajak. Studi ini disebut insiden pajak. Teori flypaper tentang insiden pajak Menurut teori ini, beban pajak seperti lalat di kertas terbang, menempel di manapun ia pertama kali mendarat. Ansumsi ini bagaimanapun jarang valid. Misalnya, seseorang yang tidak terlatih di bidang ekonomi, mungkin berpendapat bahwa pajak untuk mantel bulu yang mahal adalah adil secara vertikal, karena sebagian besar pembeli bulu adalah orang kaya. Namun jika pembeli ini dapat dengan mudah mengganti barang mewah lainnya dengan bulu, maka pajak bulu hanya akan mengurangi penjualan bulu. Pada akhirnya, beban pajak akan lebih banyak dibebankan pada mereka yang membuat dan menjual bulu daripada mereka yang membelinya. Karena sebagian besar pekerja yang membuat bulu tidak kaya. Kesetaraan pajak bulu bisa sangat berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh teori flypaper atau teori kertas terbang. Pajak tetap Pertama kali diusulkan pada ekonomi Robert Holt pada 1980-an. Diusulkan sebagai alternatif sistem perpajakan saat ini. Tarif pajak tunggal yang rendah akan berlaku untuk semua pendapatan dalam perekonomian. Usulan manfaat pajak tetap Karena semua pembayaran pajak akan dihadapkan dengan tarif pajak marginal yang sama, pajak dapat dipungut pada sumber pendapatan. Pajak tetap akan menggantikan pajak penghasilan pribadi dan perusahaan dan akan menghilangkan pajak berganda saat ini atas labu perusahaan. Pajak tetap dapat meningkatkan insentif untuk menabung. Lingkasan yang dapat kita ambil dari materi ini Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat meningkatkan pendapatan menggunakan berbagai pajak. Kedua, pajak penghasilan dan pajak gaji meningkatkan pendapatan terbesar bagi pemerintah federal. Ketiga, pajak penjualan dan pajak properti meningkatkan pendapatan terbesar bagi pemerintah negara bagian dan lokal. Empat, pemerataan efisiensi adalah dua tujuan terpenting dari sistem perpajakan. Lima, efisiensi sistem pajak mengacu pada biaya yang dikenakan pada pembayar pajak. Enam, keadilan sistem pajak menyangkut apakah beban pajak didistribusikan secara adil di antara penduduk. Tujuh, menurut prinsip manfaat adalah adil bagi masyarakat untuk membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Delapan, menurut prinsip kemampuan membayar adalah adil bagi orang untuk membayar pajak atas kemampuan mereka untuk menangani beban keuangan. Sembilan, pembagian beban pajak tidak sama dengan pembagian tagihan pajak. Sepuluh, sebagian besar perdebatan tentang kebijakan pajak muncul karena orang memberikan bobot yang berbeda pada dua tujuan efisiensi dan pemerataan. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih.